Dalam rangka berbagi di hari raya Idul Adha 1444 Hijriah, PT.BRE yang merupakan salah satu anak perusahaan Hasnur Group dan Padang Karunia Group, menyerahkan sejumlah bantuan hewan sapi kurban kepada masyarakat desa yang berada di wilayah ring 1 dan 2 perusahaan beroperasi. Joko Bagiono selaku main support operation manager PT.BRE mengatakan, ada sekitar 30 ekor sapi kurban yang dibagikan untuk 3 kecamatan seperti Lokpaikat, Bungur, dan Kecamatan Piani, di mana sapi kurban tersebut merupakan hasil budidaya penggemukan program CSR perusahaan yang dibudidayakan di desa Bindrang, desa Sidodadi, dan desa Lokpaikat. Memberikan sumbangan bantuan untuk sapi kurban sebanyak 30 ekor, yang mana diperuntukkan untuk di areal kerja ring 1 PT.Bungur Antoanergi dan ring 2 PT.Bungur Antoanergi. Ada berapa kecamatan, Pak? Kecamatannya ada sekitar 3 kecamatan, Lokpaikat, Bungur, Piani. Kemudian ada satu lagi di sekitar daerah areal kerja kita yang ada di Banjarbaru. Kalau sapi sendiri dibeli di mana, Pak? Sapi, Alhamdulillah, ini hasil dari budidaya kita, program CSR, jadi pengembangan dan pengembukan dari sapi yang ada di desa Bindrang, desa Sidodadi, dan Lokpaikat. Harapan ke depannya, Pak? Setiap tahunnya, kurban untuk masyarakat desa di sekitar yang satu ini bisa bermanfaat dan bisa berbagi sesama yang kurang mampu untuk bisa merasakan dan merayakan Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya. Sementara itu, Saini Kades Bindrang, kecamatan Lokpaikat, turut menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada pihak PT.BRE yang kembali memberikan bantuan sapi kurban kepada warganya. Ia pun berharap program ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat ditingkatkan dengan lebih baik lagi, sehingga hal demikian benar-benar memberikan dampak positif dan manfaat bagi warga, terutama yang berada di ring satu dan dua perusahaan. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur atas pembarian dari PT.BUMI RANTO ENERGI yang kami terima di sini berjumlah empat ikor sapi. Semoga ke depannya dari PT.BRE bisa meningkatkan lagi, bisa memberikan yang lebih banyak lagi. Dan kami mengucapkan semoga PT.BUMI RANTO ENERGI selalu jaya dan selalu berkah dalam bekerja. Jumlah open yang dibagikan berapa jadinya Pak? 600 kapal. Jadi dibagi berapa titik nanti Pak? Kita dibagi 3 titik di lingkungan musjid, sama di lingkungan IRT 2 di Langgar, sama di 4.